Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 40 Siang In menghentikan keledainya dan tertawa Bagaimana? Apakah kau masih berani menghina pekkeliong dia melompat turun dan Kian Bu juga merosot turun? Dilihatnya keledai itu bernapas biasa saja sehingga diam-diam dia menjadi kagum juga Wah, wah, sebentar lagi dia tentu benar-benar terbang Agaknya kudamu ini memang penjelmaan agak putih, adik Siang In Gadis itu gembira sekali mendengar pujian ini dan mereka lalu melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap, bersendau gurau dan tertawa-tawa Jika dilihat dari jauh seperti sepasang muda-mudi sedang bertamas ya saja layaknya Betapa indah hidup ini bagi orang-orang muda, maka kasihanlah orang-orang muda yang tak mampu menikmati keindahan hidup Bahkan terseret mencari-cari kesenangan hampa yang mengotorkan tubuh dan jiwa Dusun itu cukup besar dan ramai, menjadi tempat perhentian mereka yang melakukan perjalanan di perbatasan utara itu Hari telah senja ketika Tian Bu dan Siang In tiba di dusun ini Perutku lapar, Siang In berkata sambil menekan perutnya Sama, Tian Bu menjawab Mari kita cari kedai makanan Sambil menuntun Pek Liyong, Tian Bu berjalan bersama Siang In memasuki dusun dan mencari-cari Akhirnya mereka melihat sebuah kedai makanan dan Tian Bu segera mencancang keledai itu di luar kedai Kemudian mereka berdua masuk ke dalam kedai makanan yang penuh dengan orang makan minum itu Di antara para tamu, Tian Bu mengenal dua orang penunggang kuda yang dilihatnya dari atas pohon di hutan tadi Maka dia lalu mengajak Siang In duduk di meja tak jauh dari mereka Tian Bu memasang telinga dan mendengar percakapan bisik-bisik dua orang itu Ternyata mereka berdua lolos dari kejaran matematik musuh dan menurut percakapan itu Kiranya mereka menduga adanya banyak matematik musuh yang berkeliaran di daerah itu dan yang agaknya menyelidiki keadaan Kita harus cepat lapor kepada pimpinan Demikianlah kata si cambang tebal yang segera menghentikan percakapan setelah melihat masuknya beberapa orang tamu lagi dan duduk di dekat mereka Tiba-tiba mereka kelihatan terkejut, bergegas bangkit, memanggil pelayan, membayar makanan yang belum habis mereka makan Dan mereka berdua dengan sikap tergesa-gesa menyelingap keluar melalui pintu samping Melihat sikap mereka, Tian Bu menjadi terheran-heran Dia maklum bahwa pasti dua orang itu melihat sesuatu yang membuat mereka seperti ketakutan Maka otomatis dia lalu menengok ke arah pintu depan Ah ah, dia menahan seruannya dan bengong memandang keluar Melihat sikap Tian Bu dan mendengar seruan kagum ini, Xiang In juga cepat menengok dan memandang keluar Di luar warung, di seberang jalan, tampaklah seorang wanita yang cantik sekali, berpakaian menyala, rambutnya digelung tinggi ke atas Wanita itu sedang memandang dan longok-longok mengulur leher, agaknya ada yang sedang dicari-carinya Itu dia tiba-tiba Xiang In menjerit, membuat Tian Bu tersentak kaget Dengan cepat Xiang In meloncat dan lari ke pintu kedai itu Berus Tanpa dapat dicegah lagi Xiang In bertumbukan dengan seorang laki-laki setengah bayah yang secara tiba-tiba masuk pintu kedai itu Dan diirinkan oleh empat orang yang kelihatannya gagah dan tegap Karena Xiang In tidak mengira ada orang masuk pada saat perhatiannya tercurah kepada wanita cantik yang berada di seberang jalan Dan pria itu pun agaknya tidak mengira akan ada orang lari keluar Maka tumbukan antara mereka tak dapat dihindarkan lagi Xiang In terpelanting dan hampir roboh Untung laki-laki setengah tua itu dengan gerakan cepat telah menyambar dan memegang lengan Xiang In sehingga darah ini tidak sampai terbanting jatuh Laki-laki setengah tua itu tersenyum dan bertanya dengan sikap sopan dan suara halus sambil melepaskan pegangannya Maafkan saya, Nona Untunglah tidak sampai jatuh Apakah ada yang sakit? Xiang In membelalakan matanya dan membentak marah Orang kurang ajar dari mana jalan nabrak-nabrak saja Tian Bu sudah tiba di samping gadis itu Memegang lengannya dan berkata Sudahlah, engka sendiri yang kurang hati-hati berlari keluar Paman ini tidak bersalah Tian Bu setengah menarik tangan Xiang In Darah ini bersungut-sungut dan setelah mengirim lirikan marah kepada laki-laki setengah tua Yang dengan tenang dan sabar tersenyum memandang Xiang In lalu melanjutkan langkahnya keluar dari kedai Pandang matanya mencari Akan tetapi, wanita cantik tadi sudah tidak kelihatan lagi Sialan! Orang buta tadi yang jadi gara-gara sampai dia hilang lagi Eh, orang buta mana? Yang menabrak aku tadi, kalau matanya tidak buta, masa nabrak-nabrak? Tian Bu tersenyum Biarpun sedang muring-muring, gadis ini makin cantik saja Sudahlah, aku sendiri juga tidak tahu siapa yang menabrak tadi, dia atau engkau? Dia Si buta itu Aku harus menghajarnya dia kembali memasuki pintu dan hampir saja menabrak seorang pelayan yang membawa baki dan sedang keluar Untung Tian Bu sudah menarik lengannya, kalau tidak tentu terjadi tabrakan untuk kedua kalinya Dan sekali ini berbahaya karena di atas baki terdapat bakmi kuah yang masih panas Eh! Kong Chu, Suan Muda, dan Suo Chia, Nona, mau kemana? Ini pesanan kalian tadi, dua bakmi kuah dan Kau makan saja sendiri Siang In membentak dan membalikan tubuhnya keluar dari kedai itu Tian Bu melemparkan mata uang ke atas baki Kami tidak jadi makan, ini uangnya, katanya dan terus menyusul Siang In yang sudah pergi menuntun keledainya sambil cemberut In moi, adik in, jangan marah Aku harus mencari dia Si tolol buta itu tadi menghalangiku Siang In cemberut dan melihat ke sana-sini mencari-cari Dia siapa? Si genit Oh haha Si pemikat Kau tidak lihat dia tadi? Tian Bu mengangguk Kiranya wanita itukah yang dicari? Memang cantik, cantik sekali, akan tetapi dia belum melihat jelas benar Agaknya wanita yang sudah matang, tidak seperti darah ini yang masih mentah Atau baru setengah matang, setengah dewasa, setengah kanak-kanak, akan tetapi malah amat menarik hati Mereka lalu mencari sampai ke setiap sudut dusun itu, akan tetapi sia-sia belaka dan akhirnya Siang In berhenti di tepi jalan yang sungi, duduk di atas rumput dan kelihatan marah dan kecewa sekali Tian Bu lalu pergi membeli sepuluh butir kue bakpau dan mereka makan bakpau di tepi jalan Lima butir bakpau sudah cukup mengenyangkan perut, akan tetapi mencekik tenggorokan Karena malam tiba, mereka lalu mencari pondokan dan bermalam di dalam dua buah kamar sederhana di pondok dusun itu, setelah memesan minakso dan minum teh hangat kemudian mandi Pada keesokan harinya, agaknya Siang In sudah tidak cemberut lagi, akan tetapi pagi-pagi sekali dia sudah menggedor pintu kamar Tian Bu dan mengajak pemuda itu cepat-cepat berangkat melanjutkan perjalanan mencari pencuri kitab itu Tian Bu gelagapan, terpaksa hanya sempat mencuci muka, kemudian sarapan dan berangkatlah mereka lagi keluar dari dusun itu sambil bertanya-tanya tentang wanita cantik yang rambutnya digelung tinggi Akhirnya, jejak yang mereka temukan dan ikuti membawa mereka ke sebuah dusun kecil di tepi sungai yang besar dan yang menjadi tapal batas dengan daerah liar di utara Di seberang sungai itu sudah merupakan daerah liar yang tidak memperoleh penjagaan dari pasukan-pasukan pemerintah Karena itu dusun ini cukup ramai karena menjadi tempat penyeberangan para pedagang Banyak orang-orang suku nomad dan liar yang menyeberang ke selatan untuk menjual rempah-rempah dan hasil sungai dan laut Sebaliknya para pedagang dari selatan banyak yang mengeduk keuntungan besar dengan membawa dagangan dan menyeberang ke utara Menjual atau menukar dagangan mereka dengan suku-suku asing di luar tapal batas Ketika Tian Bu dan Siang In tiba di tepi sungai, suasana di situ sudah sunyi Waktu penyeberangan yang ramai adalah pagi dan sore, dan siang hari yang panas itu di tempat itu sudah sunyi dan hanya terdapat seorang penjaga perahu kosong yang duduk melenggut ngantuk Dia tentu menyeberang Kita menyeberang saja, kata Siang In Bagaimana dengan Pak Liyong? Kita tinggal saja Aih, ditinggalkan? Sayang dong Butwaku, engkau masih belum mengenal kehebatan Pak Liyong Dia kutinggalkan akan tetapi dia bisa pulang sendiri Itulah satu di antara kelihayanya Kau lihat Siang In lalu melepaskan kendali keledai itu, lalu berkata Pak Liyong, kau pulanglah dan jaga rumah baik-baik Hayong Dia menepuk pantat kuda keledai itu tiga kali, dan binatang itu meringkik terus berlari Congklang pergi dari tempat itu dengan cepat Tian Bu melongong Benar-benar hebat binatang itu Kelihatannya saja seekor keledai bodoh, kiranya seekor binatang yang jinek dan cerdik Mereka lalu membangunkan tukang perahu yang mengantuk Tukang perahu kelihatan ogah-ogahan menyambut mereka Menyeberangkan dua orang saja tentu merugikan dirinya Karena biasanya perahunya itu menyeberangkan sedikitnya 15 orang penumpang Kalau dua orang itu mau membayar lebih Sudahlah jangan khawatir, kami bayar dobel kata Tian Bu tak sabar Akan tetapi, dibayar dobel pun masih rugi dan dengan malas-malasan tukang perahu itu mendayung perahunya ke tengah Belum jauh perahu meluncur Terdengar orang-orang berteriak memanggil Dan ternyata di tepi sungai itu sudah berdiri lima orang laki-laki yang dikenal oleh Xiang In dan Tian Bu Sebagai laki-laki gagah yang ditabraknya di kedai bersama empat orang pengikutnya Tentu saja tukang perahu menjadi girang dan cepat mendayung kembali perahunya ke pinggir Tidak usah kembali, terus saja Xiang In membentak Aih, Nona, kasihan mereka dan saya pun ingin penghasilan lebih, bantah tukang perahu Biarlah, In Moi Mereka itu kelihatan orang-orang yang baik dan sopan Masa urusan kecil begitu saja membuat engkau masih marah-marah terus Kata Nenek, orang marah lekas tua Xiang Nen membanting-banting kaki Akan tetapi tidak berani marah lagi karena tidak mau menjadi lekas tua Hal yang amat dibuat ngeri oleh seluruh wanita di permukaan bumi ini Ketika lima orang itu naik ke perahu Laki-laki setengah tua yang bertubuh tegap dan bersikap gagah itu segera tersenyum dan menjura Aih, kiranya jiwi yang telah berada di perahu Terima kasih atas kerelaan jiwi membiarkan perahu kembali lagi untuk membawa kami Dan harap Nona Sudi memaafkan peristiwa di kedai tadi Mau tidak mau siangin pun harus mengakui bahwa pria setengah tua itu benar-benar sopan dan halus budi Maka dia pun cepat meniru perbuatan kianbu untuk membalas penghormatan mereka Dan perahu meluncur terus ke tengah sungai karena layar telah dibentangkan dan angin bertiup keras Tiba-tiba tukang perahu kelihatan gugup dan wajahnya menjadi pucat Ahaha, celaka, bisiknya Lima orang yang bersikap gagah itu bangkit berdiri Memandang ke arah dua buah perahu kecil yang meluncur cepat mendekati perahu mereka Siapa mereka tanya pria setengah tua yang usianya kira-kira 40 tahun dan berjenggot pendek itu Mereka, mereka, bajak sungai, tukang perahu berbisik Biasanya tidak pernah mengganggu Jangan takut laki-laki berjenggot pendek berkata tenang Kemudian bersama empat orang temannya dia berdiri di kepala perahu Mencabut golok dan dengan golok terhunus mereka menanti dua buah perahu yang luncur datang itu Sikap mereka gagah sehingga siangin menjadi kagum Kiranya mereka itu pendekar-pendekar keng ou, bisiknya kepada Tian Bu yang hanya tersenyum saja dan sudah tentu dia pun diam-diam bersiap menghadapi segala kemungkinan Setelah dua buah perahu yang membawa sepuluh orang tinggi besar dan kelihatan bersikap ganas itu mendekat Orang setengah tua yang berjenggot pendek itu berseru dengan suara nyaring dan berwibawa Kami bukanlah pedagang yang membawa banyak uang atau barang berharga, harap Cui tidak mengganggu kami Sepuluh orang itu memandang, kemudian dua perahu itu melempar jangkar dan mereka semua lalu terjun ke air dan menyelam Tentu saja lima orang gagah itu memandang dengan heran, akan tetapi tukang perahu berseru lagi, celaka Sebelum semua penumpang tahu mengapa tukang perahu begitu ketakutan, tiba-tiba perahu itu bergerak dan miring, lalu bergoncang keras Maka taulah Tian Bu bahwa sepuluh orang bajak sungai itu menyelam dan dari bawah kini berusaha menggulingkan perahu Ah, bagaimana ini, butua kos yang in sudah memelukian Bu dengan ketakutan dan menjerit setiap kali perahu miring Gadis ini memiliki kepandayan silat lumayan dan seorang yang pemberani, akan tetapi karena dia tidak pandai renang, menghadapi air sungai yang bergelombang itu diangeri Para penumpang sama sekali tidak berdaya dan akhirnya perahu terbalik dan mereka semua terlempar ke air Butua kos yang in memeluk Tian Bu rat-rat sehingga membuat pemuda itu makin gelagapan Tian Bu yang sejak kecil tinggal di Pulau Es dan dekat dengan lautan, tentu saja pandai berenang akan tetapi dia bukan ahli dan berenang di air laut lebih ringan daripada berenang di air sungai Maka ketika si yang in yang gelagapan itu saking takutnya memeluknya dengan ganas, Tian Bu juga menjadi repot sekali dan beberapa kali dia terpaksa minum air sungai Ternyata bahwa lima orang gagah itu pun tidak pandai berenang sehingga dalam waktu belasan menit saja, semua penumpang termasuk Tian Bu ditawan dalam keadaan pingsan dan dinaikan ke dalam dua buah perahu kecil Terus dibawa pergi setelah masing-masing kedua tangan mereka dibelenggu Tukang perahu itu menangis sambil memegangi pinggiran perahunya yang terguling Dia rugi besar-besaran di hari itu, sungguh pun untung bahwa dia tidak dibunuh para bajak Ketika Tian Bu membuka matanya dan siuman, dia telah berada di dalam sebuah kamar tahanan yang kuat dan dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya Cepat dia menoleh ke kanan kiri dan hatinya lega ketika dia melihat siangin masih rebah di dekatnya Juga tangan darah ini terbelenggu dan biarpun siangin masih pingsan, namun darah ini tidak mati Demikian pula dengan lima orang gagah yang juga terbelenggu dan sudah mulai seuman Tian Bu menggerakkan kedua tangannya dan dengan jari-jari tangan dia mengurut perlahan tengkuk siangin Gadis itu mengeluh lalu membuka matanya Dia teringat dan cepat bangkit duduk, kemudian memandang kedua lengannya yang terbelenggu di depan tubuhnya Ayuh, di mana kita siangin bertanya dan memandang Tian Bu, lalu menoleh kepada lima orang lain yang juga sudah mulai seuman Kita agaknya menjadi tawanan bajak-bajak itu, kata Tian Bu Dia sudah memeriksa tali belenggunya, dan kalau mau, tentu dia dapat mematahkan belenggunya itu biarpun tali itu terbuat dari otot binatang yang amat kuat Dia melihat lima orang itu mulai merenggut-renggut tangan mereka, namun hasilnya sia-sia Tian Bu maklum bahwa tidak sembarangan orang akan dapat mematahkan belenggu ini, harus menggunakan sinkang tingkat tinggi Maka dia pun dapat mengukur bahwa kepandayan lima orang itu, terutama pemimpin mereka yang berjenggot pendek, biarpun mungkin tinggi namun sinkang mereka belumlah begitu kuat Tenang tiba-tiba si jenggot pendek berkata Mereka menawan kita, berarti mereka tidak akan membunuh kita Menggunakan kekerasan tidak ada gunanya, apalagi belenggu ini amat kuat Kita harus tenang dan menanti keadaan Siang Nen juga mencoba-coba untuk mematahkan belenggu, tetapi malah kulit lengannya yang menjadi nyeri Airh, tuaku, bagaimana ini keluhnya? Nona, harap jangan khawatir, kami akan melindungimu Si jenggot pendek berkata menghibur Siang Nen cemberut Huh, melindungi bagaimana? Kalian sendiri pun tidak berdaya Tian Bu bangkit berdiri dan memandang keluar dari trali besi di atas pintu Lalu dia memberi isyarat kepada mereka semua untuk ikut melihat Mereka kini bangkit semua dan memandang keluar Kiranya tempat itu merupakan sebuah perkampungan kecil yang dikurung pagar tembok kuat, tampak dari tempat tahanan yang berada di tengah kampung itu Semua penduduk perkampungan itu agaknya sedang bersukaria, sedang menghadapi suatu pesta yang sedang mereka rayakan Ada yang membawa kertas-kertas berwarna, pajangan-pajangan dan orang-orang itu hilir mudik sambil tersenyum-senyum Akan tetapi rata-rata mereka itu mempunyai wajah bengis dan melihat dari pakaian mereka, baik yang perempuan maupun yang laki-laki Mereka adalah orang-orang suku nomad yang berkeliaran di daerah utara, terdiri dari campuran bermacam suku bangsa Akan tetapi sebagian besar adalah keturunan suku bangsa Mongol Sepasukan orang terdiri dari 12 orang bersenjata golok besar datang ke tempat tahanan itu dan pintu besi dibuka dari luar Kemudian 7 orang tawanan itu digiring memasuki sebuah rumah besar dan terus ke ruangan samping rumah gedung besar itu Di dalam sebuah ruangan telah menanti seorang laki-laki tua yang duduk di atas kursi 7 orang tawanan itu mengira bahwa tentu mereka akan dihadapkan kepada kepala bajak yang kejam dan bengis Dan Tian Bu yang sengaja tidak mematahkan belenggu untuk melihat perkembangan sebelum turun tangan, sudah siap untuk mengambil tindakan Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia memandang dan mengenal orang yang duduk di atas kursi itu Pernah dia bertemu dengan orang ini di Koan Bun Orang itu berpakaian sastrawan dan dia tahu bahwa orang itu adalah pengawal liai dari Raja Tambolon Yaitu Ye Uci Pok yang berpakaian pelajar, Si Ucai, disamping pengawal lain yang berpakaian petani dan bernama Liao Kuowi Akan tetapi perjumpaannya dengan Tambolon dan dua orang pengikutnya itu hanya sepintas saja maka kini Ye Uci Pok, Si Ucai maut itu tidak mengenalnya dan Tian Bu juga hanya menundukan mukanya Memang tidak salah penglihatan Tian Bu, orang itu adalah Ye Uci Pok, pengawal Raja Tambolon, dan tempat itu adalah tempat yang dijadikan sarang oleh Raja Tambolon pada saat itu Seperti telah diceritakan di bagian depan, Raja Tambolon gagal dalam merebut Koan Bun dan di kota itu pasukannya yang terdiri dari seribu orang malah hancur lebur dan terbasmi, hampir tidak ada lagi sisanya Tetapi, berkat kelihayannya, dia dan dua orang pengawalnya berhasil menyelamatkan diri dan dia lalu lari ke utara Biarpun dia telah kehilangan pasukan, namun nama Raja Tambolon telah dikenal oleh para suku nomad Maka tentu saja kemunculannya disambut dengan penuh penghormatan dan sebentar saja Raja Tambolon sudah dapat mengumpulkan kekuatan dan dia bahkan menjadi Raja Kecil di daerah perbatasan di seberang sungai dan kekuasaannya meliputi daerah yang cukup luas Adapun kedua orang pengawalnya itu kini diangkatnya menjadi menteri-menterinya karena dia sendiri menjadi Raja Kecil di situ Para bajak sungai yang beroperasi di sepanjang sungai itu semua ditundukannya dan menjadi anak buahnya Kian Bu melirik ke depan dan melihat bahwa sastrawan itu ditemui oleh dua orang laki-laki yang dikenalnya sebagai dua orang penunggang kuda yang dilihatnya di hutan itu Kiranya dua orang itu adalah kaki tangan sastrawan pengawal Tambolon ini, pikirnya Dia menduga bahwa pengawal Raja Tambolon ini telah berdikari dan menjadi kepala bajak Tidak heran, karena memang orang itu liai, pikirnya Mereka berlima itulah terdengar si kumis tebal menerangkan kepada sastrawan itu Jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang dari butan Si ucai itu memandang penuh perhatian, kemudian membentak kepada lima orang itu Benarkah kalian adalah keparat-keparat dari butan? Kerajaan butan telah menjadi musuh-musuh dari Tambolon dan kaki tangannya Orang setengah tua itu mengangkat dadanya dan berkata, suaranya tebah dan nadanya memandang rendah Hmm, kiranya di sini pun terdapat kaki tangan Tambolon yang meraja lelah Aku tahu bahwa engkau adalah Yeusilcai, pengawal Tambolon Dimanakah rajamu yang liar itu sekarang? Hahaha, aku mendengarkan kehancurannya di Kuanbun Si ucai itu terbelalak, memandang penuh perhatian dan bangkit dari kursinya Mendekati orang setengah tua itu, mengamat-amati, lalu membentak, keparat Kiranya engkau adalah Panglima Jayin dari butan Matamu masih awas, Yeusilcai Si ucai itu kembali duduk dan tertawa gembira Hahaha, siapa kira kita bisa menawan tokoh kedua dari butan? Ah, tentu Tai Ong akan gembira sekali melihat mukamu Jayin dia lalu menoleh kepada dua orang itu Lekas kalian laporkan kepada Ong Ya bahwa lima orang tawanan dari butan itu adalah Jayin dan empat orang pembantunya Akan tetapi hati-hati, jangan ganggu Ong Ya yang sedang bergembira Dua orang itu mengangguk dan pergi, wajah mereka tampak girang sebab mereka telah membuat jasa besar Yeusilcai lalu memandang Tian Bu dan Siang En Gadis ini menundukan mukanya, pakaiannya masih basah dan menempel ketat di tubuhnya sehingga lekuk lengkung tubuhnya yang ranum itu nampak nyata Kalian siapa bentaknya? Maaf, Tai Jin, pembesar, Tian Bu menjawab cepat, mendahului Siang En Saya bernama Teng Bu dan ini adik saya, Teng Siang En Kami berdua sedang menumpang perahu, tidak ada hubungan kami dengan mereka ini Tian Bu memperlihatkan sikap ketakutan, dan Dambiam Siang En melirik kepadanya Agak geli juga mendengar Tian Bu merubah namanya dan mengaku sebagai kakaknya dan membonceng sinya, nama keturunan Yeusilcai, dua orang ini memang hanya kebetulan saja menumpang perahu Harap bebaskan mereka yang tidak bersalah apa-apa Hem, keputusannya berada di tangan raja kami Dan untung bahwa kini kami sedang mengadakan testa pernikahan raja kami Kalau tidak, tentu kalian sudah menerima hukuman langsung Panglima Jain, tokoh butan itu tertawa Seperti telah kita kenal, Panglima ini adalah murid dari kakek Lu Kiong, kakek dari Ceng Ceng dan telah menjadi orang terkenal di butan Dia bersama empat orang pembantunya itu kini sedang bertugas untuk mencari Putri Shantidewi Hahaha, entah sudah berapa puluh kali aku mendengar Tambolon menikah Siu Chai itu melompat ke depan, tangannya menampar Plak-plak Bibir Panglima Jain pecah dan berdarah, namun dia masih berdiri tegak, memandang dengan mat menghina Kalau bukan hari baik raja kami, aku tentu sudah membunuhmu Pengecut tiba-tiba Siang In memaki dan matanya terbelalak memandang Siu Chai itu Laki-laki macam apa engkau ini? Beraninya menghina orang yang terbelenggu Hih, tak tahu malu Buang saja pakaian pelajar itu, ganti pakaian penjahat Siu Chai itu terkejut dan memandang kepada darah itu dengan muka merah Dan Panglima Jain tertawa bergelak Hahaha, Yau Siu Chai, dengarkan suara seorang darah sederhana yang jauh lebih gagah daripada engkau Hahaha, terima kasih, Nona Engkau sungguh patut dikagumi, dan aku akan mati gembira mengenangkan seorang darah yang gagah seperti engkau Siang In tersenyum dan dia tidak takut lagi kini Pada saat itu, dua orang tadi datang lagi dan berkata Pesta sudah dimulai Yeu Taijin diminta menghadiri pesta dan para tawanan diperbolehkan nonton Dan ikut bersenang-senang sebelum diambil keputusan hukuman mereka Demikian pesan Ong, ya Yeu Siu Chai mengangguk Hem, sungguh kalian masih bernasib baik Raja kami sedang bergembira dan tidak ada nafsu melihat darah musuh-musuhnya Giring mereka ke sana Kembali dua belas orang pasukan menggiring tujuh orang tawanan itu menuju ke ruangan besar dan luas Di mana telah terdengar suara riuh rendah orang berpesta Kiranya pada waktu itu Raja Tambolon sedang merayakan hari pernikahannya dan pesta besar dirayakan Ruangan yang luas itu penuh dengan para tamu Akan tetapi tamu-tamu itu terdiri dari orang-orang yang kasar dan liar Suasana pesta di situ kacau balau dan sama sekali tidak teratur dan sebagian sudah mabok Dan hampir di setiap meja dihias dengan perempuan-perempuan cantik yang bermacam-macam sikapnya Ada yang genit dan agaknya sudah mahir melayani orang-orang besar itu Ada yang kelihatan berduka dan takut-takut Akan tetapi semuanya berpakaian mewah dan berbeda tebal Mereka ini adalah wanita-wanita rampasan yang telah dijadikan alat hiburan secara paksa oleh tambolon dan kaki tangannya Dan kini mereka dikerahkan untuk menemani dan menghibur para tamu Siang Nen memandang dengan cemas dan diam-diam Yang kian bu juga muak menyaksikan keadaan di situ Tanpa aturan sama sekali Ada yang berkeliaran kesana-sini dan ada yang mengadu kekuatan minum sampai ada yang muntah-muntah Ada pula yang mengadu kekuatan pergelangan tangan, dirubung dan disoraki dengan bising Ada pula yang sedang menggeluti seorang wanita Tawa dan kekeh terdengar memenuhi udara, bercampur dengan bau keringat dan arak dan mulut busuk Di sudut kiri terdapat para pemain musik dan para penyanyi yang suaranya sudah mulai serak dan sumbang Karena diloloh minuman keras oleh para tamu yang merubung tempat hiburan ini Agaknya mereka yang agak nyeni atau yang suka akan seni musik Tujuh orang tawanan itu digiring masuk terus ke tempat tambolon untuk menghadap raja itu Akan tetapi tambolon sedang sibuk dan ketika Ye U Suu Chai mendekatinya dan berbisik Raja itu hanya menoleh sebentar ke arah tawanan Kemudian menggeleng kepala dan menyuruh semua menunggu Karena dia sedang sibuk menonton adu gulat yang berlangsung di ruangan itu Memang adu gulat merupakan tontonan dan olahraga yang amat populer di daerah itu Dan tambolon sendiri dahulu merupakan seorang ahli gulat nomor satu di daerahnya Setelah dia belajar ilmu silat tinggi, tentu saja dia memandang rendah ilmu ini Akan tetapi dia masih suka menonton Ramai sekali pertandingan adu gulat di gelanggang yang disediakan khusus itu Dan banyak tamu yang suka akan tontonan ini mengetung tempat itu untuk menonton Tambolon kini sudah tercurah seluruh perhatiannya kepada pertandingan itu lagi setelah tadi terganggu sebentar Kian Bu tetap memegang kedua tangan Siang In sehingga empat tangan mereka yang pergelangannya terbelenggu itu tidak pernah berpisah Dia memperhatikan keadaan sekelilingnya Tempat itu penuh orang, hampir kesemuanya orang-orang asing dan hanya sedikit saja orang-orang Hon yang juga merupakan orang-orang kasar dari golongan hitam Banyak pula kepala-kepala suku yang mendapat tempat kehormatan akan tetapi juga kini bercampur menjadi satu menonton apa saja yang disukai mereka di dalam pesta awut-awutan itu Dari bentuk tubuh mereka yang tegap dan tinggi besar, dengan otot-otot yang membelit-belit seperti tali kuat, dapat dimengerti bahwa mereka itu rata-rata adalah orang-orang kasar, tukang-tukang berkelahi yang kuat dan berani Kian Bu agak gentar hatinya mengingat bahwa dia harus melindungi Siang In Dia lalu melirik ke arah lima orang tawanan dari butan itu, dan kebetulan Panglima Jayin memandangnya Mereka saling tersenyum dan Kian Bu kagum sekali Panglima ini benar-benar amat gagah berani dan tenang Dia menarik Siang In, mendekati Panglima itu, lalu berbisik Agaknya engkau mencari Shanti Dewi? Panglima Jayin terkejut sekali, terbelalak dan mengangguk Dia berada di Istana Kaisar, di Kota Raja, Kian Bu berbisik lagi lalu menjauh karena khawatir kalau didengar orang lain Panglima itu mengangguk-angguk dan terlihat girang Panglima yang setia ini memang merasa girang sekali Dia sendiri terancam bahaya, akan tetapi hal itu bukan apa-apa baginya Dan mendengar bahwa puteri yang dicarinya sudah berada di tempat taman Di Istana Kaisar, tentu saja dia merasa lega dan girang Kini Kian Bu memperhatikan tambolon Raja itu kelihatan menyeramkan, dengan tubuhnya yang tinggi besar dan matanya yang terbelalak lebar Mulut besar menyeringai dan kedua tangannya bergerak-gerak mengikuti gerakan kedua orang pegulat yang sedang bertanding Raja itu kelihatan amat tertarik sehingga tak peduli akan keramaian di sekitarnya Di sebelah kirinya duduk pengantin perempuan yang selalu menundukkan mukanya yang tertutup tirai halus Dan kelihatan pengantin ini lesu dan lemas Di belakang agak kesamping, berdiri seorang yang memakai pakaian perang dan Kian Bu mengenalnya sebagai pengawal tambolon yang liai Yaitu si petani maut liau KWI Dan di sebelah pengantin perempuan, agak jauh dan menyendiri, seperti mengantuk dan malas Duduk seorang nenek tua yang berkulit kehitaman Memakai pakaian sutra hitam yang hanya dilibat-libatkan di seluruh tubuhnya, dari kaki sampai ke kepalanya Melihat sepasang metu nenek yang mengantuk itu, sinar metu yang tajam seperti sepasang metu ular Kian Bu terkejut sekali Dia dapat mengenal orang berilmu seperti yang pernah didengar dari ayahnya Melihat sinar metu itu mungkin sekali nenek ini pandai ilmu sihir Dan dugaannya berdasarkan penuturan ayahnya memang benar Nenek itu adalah guru dari Tambolon, seorang yang datang dari pegunungan Himalaya, dari daerah Sitian, India, yang tinggi ilmu silatnya dan mahir ilmu sihir Jantung Tian Bu berdebar Keadaannya sulit dan berbahaya Dia harus melindungi siangin, dan terutama sekali dia harus berhati-hati menghadapi Tambolon, Petani Maut, Yew Siw Chai, dan nenek itu Di samping itu masih ada ratusan orang liar yang kelihatan kuat-kuat Baru dua orang pegulat yang sedang berlaga itu saja sudah hamat hebat Tubuh mereka yang telanjang dan hanya memakal cawat, seperti tubuh dua ekor gajah Otot-otot mereka menggelembong dan mengeluarkan bunyi berkerotan ketika mereka mengadu kekuatan otot, berusaha untuk saling membanting Benar-benar dia berada di tengah-tengah jagoan-jagoan yang tak boleh dipandang ringan Tiba-tiba Tian Bu tersentak kaget Ada suara orang mendengkur di belakangnya Di tengah-tengah orang hiruk pikuk berpesta porak ini, masih ada yang tidur mendengkur Gila! Mendengkur! Dia bergidik dan teringat akan sesuatu, cepat menoleh dan, terbelalak dia memandang kepada seorang kakek berambut putih Semua yang tidur mendengkur di atas sebuah kursi, tepat di belakangnya Tangan kakek itu masih memegang sebuah guci arak yang menetes-netes seraknya Agaknya dia mabok dan teridur Akan tetapi Tian Bu ingat benar bahwa di belakangnya tadi tidak ada apa-apa, tidak ada kursinya, apalagi kakek yang tertidur mendengkur Hatinya tergetar Betapa lihainya kakek ini Dengan hadirnya kakek ini sebagai lawan, makin beratlah keadaannya Dia harus berlaku hati-hati sekali Tempat ini menjadi sarang orang-orang pandai Tiba-tiba terdengar sorak-sorai menggegap gempita dari mereka yang menonton adu gulat Setelah terdengar suara berdebok keras Kiranya seorang di antara pegulat itu dapat dibanting keras dan tentu saja kalah dengan tulang punggung remuk Tambolon agaknya menjagoi seng pemenang, buktinya dia bersorak-sorak dan menjadi girang sekali Si Bolohok menang Hahaha, sudah ku duga Kau lihat, istriku, jagoanku menang Hayo minum untuk kegembiraan ini Tambolon melihat pengantin wanita menggeleng kepala Akan tetapi dia memaksa, tangan kanan memegang cawan arak Tangan kiri membuka kerudung yang menutup di muka pengantin wanita Kian Bu melihat wajah seorang wanita yang cantik Enci siang Hwa mendadak siang ini yang berdiri di sampingnya menjerit ketika kerudung muka pengantin wanita itu dibuka dan dia tidak mempedulikan apa-apa lagi, lari ke arah encinya yang juga sudah melihatnya Adiku pengantin wanita juga menjerit dan menangis Jarak antara mereka agak jauh dan semua orang tercengang mendengar jerit dua orang gadis itu dan memandang bengong Pengantin wanita dengan kerudung terbuka bangkit berdiri mengembangkan kedua tangan Sedangkan darah remaja yang terbelenggu kedua tangannya itu lari terhuyung menghampirinya sambil menangis juga Melihat ini, Ye Uci Pok yang semenjak tadi menjaga para tawanan, meloncat untuk menangkap siang In Akan tetapi, loncatannya gagal karena dia merasa seperti ada sesuatu yang mengait kakinya sehingga dia terperosok ke depan Akan tetapi Si Ucai ini memang lihai sekali, dengan berjungkir balik dia dapat mematahkan bantingan itu dan tubuhnya mencelat ke depan Dia berhasil menyambar lengan siang In, akan tetapi karena gerakannya tidak wajar lagi oleh gangguan hebat tadi Tidak urung dia terhuyung dan menabrak meja di depan tambolon sehingga meja itu terbalik dan arak serta hidangan makan tumpah semua Tentu saja keadaan menjadi kacau dan geger Siang In Pengantin wanita itu kini memegang tangan adiknya dan mereka berpelukan Namun tambolon yang menjadi marah dengan gangguan itu, menarik tangan pengantinnya Ye Ucipok yang merasa kaget membuat terbalik meja junjungannya Lalu menyelinap di antara orang banyak untuk mencari orang yang telah menjegal kakinya tadi Saking marahnya, Si Ucai ini lupakan para tawanannya Kian Bu yang memperhatikan semua itu, kini melihat betapa kakek yang tadi menjegal kaki Ye Ucipok Kini dengan gerakan cepat menghampiri lima orang Butan dan begitu jari-jari tangannya meraba, belenggu-belenggu lima orang itu patah semua Kakek itu menghampiri dia, mengulur tangan ke arah belenggu yang mengikat kedua tangan Tian Bu dan kakek itu terbelalak dan mengeluarkan suara Ketika melihat betapa dengan amat mudahnya pemuda itu menggerakkan kedua tangan dan belenggu itu patah-patah Enci, kenapa engkau menjadi begitu? Adikku, aku, aku dipaksa Bocah lancang, kau bosan hidup Tambolon menjadi marah sekali dan mengangkat tangan hendak memukul siangin Melihat ini, Tian Bu menjadi merah matu dan mukanya, darahnya naik dan perutnya pun terasa panas Lengkingan yang tinggi dan nyaring mengejutkan semua orang dan turut menambah kekacauan keadaan Bahkan beberapa di antara orang-orang tinggi besar dan bertubuh kuat itu ada yang terguling dan menutupi telinganya Ada yang menekan dadanya karena suara melengking yang keluar dari mulut Tian Bu itu adalah pengerahi Kang Sakti dari Pulau Es Suara yang mengandung getaran hebat sehingga dapat memecahkan anak telinga dan melumpuhkan jantung Dengan kemarahan meluap, Tian Bu meloncat ke atas, melewati kepala banyak orang dan melesat ke arah tambolon Dan sambil menghantamkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka dan mengerahkan tenaga suat insin Kang sekuatnya Tenaga inti salju yang amat hebat ini mendatangkan hawa dingin yang amat luar biasa Sehingga beberapa orang yang tersentuh hawa ini menggigil kedinginan Sampai gigi mereka berkerutukan seperti orang menderita sakit demam Mendengar lengking tadi, tambolon terkejut dan sudah mengurungkan pukulannya terhadap siangin Kini lebih kaget lagi melihat seorang pemuda melayang datang dan menghantam dengan pukulan yang membawa hawa dingin amat dasyatnya itu Dari belakang raja itu, petani maut yang mengenal serangan dasyat, sudah bergerak, meloncat ke depan Tangannya masih memegang sebuah guci arak penuh yang tadi hendak digunakan mengisi cawannya Guci arak yang penuh itu kini dia pergunakan untuk menyambut hantaman Tian Bu yang dasyat itu Ya aar, petani maut terhuyung ke belakang dan menggigil kedinginan Tambolon juga terbelalak melihat betapa guci itu pecah berkeping-keping dan araknya berhamburan kemana-mana Sebagian menjadi butiran-butiran es karena beku oleh hawa mukjijat dari suat insinkang Menyaksikan kelihayan pemuda ini, tambolon cepat berteriak kepada para pembantunya untuk mengepung dan mengeroyok Gegerlah keadaan pesta itu Tian Bu mengamuk dikeroyok oleh banyak jagoan-jagoan kaki tangan tambolon Panglima Butan dan empat orang pembantunya yang telah dibebaskan dari belenggu oleh kakek berambut putih tadi Kini juga mengamuk dan berusaha untuk mencari jalan keluar Akan tetapi, tempat itu sudah diketung dengan ketat oleh anak buah tambolon sehingga seperti juga Tian Bu Mengamuklah Panglima Jayin bersama keempat orang pembantunya Pertandingan hebat, mati-matian dan kacau terjadilah di tempat itu Medan pesta berubah menjadi medan pertempuran Para tamu yang sudah mabok ada yang ikut-ikut mengamuk Akan tetapi mereka ini roboh sendiri tanpa diserang karena berdiri pun mereka ini sudah tidak mampu tegak lagi Ada pula tamu mabok yang enak-enak bernyanyi Ada yang memeluk wanita tanpa mempedulikan segala keributan itu Pendeknya, tempat itu menjadi kacau balau sama sekali Keributan menjadi makin kacau dan hebat Ketika ada minyak mengalir di bawah bangku dan meja yang berserakan Dan tak lama kemudian minyak bakar ini disambar api yang dilepas oleh kakek berambut putih Dengan membantingkan sebuah lentera ke atas lantai yang berminyak Ruangan itu mulai dimakan api yang bernyala besar dan hawa menjadi panas bukan nih Gegerlah semua orang yang sedang bertempur itu Amukan api yang hebat membuat mereka lupakan pertempuran Lupakan lawan karena api merupakan lawan dan bahaya yang lebih hebat lagi Larilah semua orang berserabutan menuju ke pintu dan berjejal-jejal dalam usaha mereka untuk keluar dari pintu Karena api yang menjilat minyak itu berkobar tinggi dan sudah menjilat atap Melihat bahaya maut dari api yang mengamuk ini Tambolon cepat menoleh dan hendak menyambar ke arah pengantinnya Ketika tangannya bergerak hendak menangkap lengan tank siang hawa yang kini berpelukan dengan adiknya Dalam keadaan takut dan memandang ke arah pertempuran yang bubar oleh amukan api Siang hawa cepat mengelak dan gerakannya ini menyeret adiknya sehingga mereka terhuyung dan terpisah Hayo cepat kita pergi dari ruangan ini Tambolon berseru dan kembali tangannya menyambar dan sekali ini agaknya siang hawa tidak akan dapat mengelak lagi Duk Tambolon terkejut dan terhuyung Ketika dia memandang, ternyata seorang kakek berambut putih telah berdiri di depannya Suara hiruk pikuk terdengar dan ada bagian atap yang roboh termakan api Sebatang balok kayu bernyala jatuh menimpa ke dekat mereka Kakek itu menjadi terhalang dan tak dapat melindungi siang hawa Namun melihat Tambolon yang melompat ke samping menghindarkan diri dari timpaan balok Sambil berusaha menubruk pengantinnya, kakek itu menggerakkan tangan kanannya mendorong ke arah Tambolon Itulah pukulan jarak jauh yang amat dasyat Tambolon kembali tertahan gerakannya dan merasa ada hawa menyambar dia kemudian menangkis Api makin membesar dan asap membuat metel, Tambolon menjadi pedas dan panas Maka dia lalu menubruk ke depan, tetapi karena dia melakukan ini dengan sebagian perhatian ditujukan kepada si kakek Dan matanya juga hampir terpejam karena panas dan pedas Dia salah tubruk dan yang tertangkap dan cepat ditotoknya itu bukannya siang hawa Melainkan siang in, adik si pengantin wanita Akan tetapi Tambolon agaknya tidak peduli lagi dan cepat dia memanggul tubuh siang in yang lemas tertotok itu di atas pundak kanannya Dan dia meloncat dan lari dari ruangan yang terbakar itu melalui sebuah pintu rahasia Api mengamuk makin ganas dan makin banyak bagian atap ruangan itu yang ambruk Sekarang mulailah penduduk perkampungan bajak atau anak buah Tambolon itu menggunakan air untuk mencoba memadamkan api yang mulai menjilat dan menjalar kemana-mana Asap hitam bergulung-gulung memenuhi tempat itu, menghalangi pandangan dan menyesakan nafas Kekacauan ini memberi kesempatan baik sekali kepada Tian Bu dan lima orang butan itu untuk melarikan diri karena semua orang lebih memperhatikan amukan api daripada para tawanan itu Bahkan agaknya tidak ada lagi yang peduli akan tawanan-tawanan itu karena semua orang kini sibuk berusaha memadamkan api yang telah membakar habis ruangan pendopo tempat pesta tadi Dengan suara gemuruh ambruklah ruangan pesta yang luar biasa itu, berikut bangunan-bangunan di dekatnya, terbakar menjadi arang dan abu Akhirnya api dapat dipadamkan setelah puas menghabiskan tempat itu, dan tawanan telah lolos Lenyap semua tawanan-tawanan itu dan juga pengantin wanita Tambolon marah-marah, mencak-mencak karena sekali ini dia menderita rugi besar Sebagian bangunan gedungnya musnah, para tawanan lolos dan pengantinnya kabur Beberapa orang anak buahnya ada yang tewas dimakan api, ada pula yang luka-luka Setelah dia melemparkan tubuh siang ini yang lumpuh itu ke atas pembaringan Dia lalu berlari keluar dan teringatlah dia akan gurunya, nenek dari India itu Kemana perginya gurunya itu? Mengapa tidak kelihatan keluar dari ruangan yang terbakar? Tambolon keluar dan menenangkan para tamu yang cerai berai itu, dan berkata Harap para tamu jangan pergi dulu, pesta akan dilanjutkan di taman bunga Kebakaran ini tidak akan menghalangi kita bersenang-senang Para tamu bersorak-sorai gembira dan semua menuju ke taman Di mana mulai diatur oleh para anak buah Tambolon Sedangkan Tambolon sendiri bersama dua orang pengawalnya menuju ke puing bekas ruangan tadi untuk mencari nenek yang menjadi gurunya Nenek itu amat lihai dan sakti, akan tetapi memang sudah agak pikun Jangan-jangan gurunya itu keenakan melamun sehingga dimakan apti Atau bisa jadi juga gurunya itu melakukan pengejaran terhadap para tawanan dengan pembantu mereka yang lihai Yaitu pemuda tampan itu dan si kakek berambut putih Tambolon dan dua orang pengawalnya menghadapi tumpukan abu dan kayu-kayu yang menjadi arang, yang berupa puing menggunung Tiba-tiba terdengar suara terkekeh-kekeh dan tumpukan debu arang dan kayu itu berhamburan dan muncullah si nenek guru Tambolon itu sambil tertawa-tawa dan dalam keadaan segar bugar Hanya kotor penuh debu Tidak ada luka, tidak ada yang terbakar pada tubuh nenek itu Dan sedikit pun tidak kelihatan dia kepanasan ketika dia melangkah dan menginjak sisa-sisa api yang masih membara itu dengan enaknya Para anak buah Tambolon yang sejak nenek itu datang memandang rendah nenek tua renta itu dan hanya menghormatinya karena Tambolon mengakui sebagai gurunya, kini terbelalak memandang kagum dan ngeri Nenek ini seperti bukan manusia biasa tampaknya Tambolon cepat menyongsongnya dan bertanya, Subo, ibu guru, tidak apa-apa Nenek itu tertawa, hanya mulutnya saja yang terbuka dan memperlihatkan lubang yang dalam dan tanpa ada giginya Hanya nampak gelap saja, tidak ada terdengar suara ketawa Aku sedang melamun, tahu-tahu atap peruntuh dan aku tertimpa Mana dia si bocah tua bangka itu matanya yang kecil penuh keriput di seputarnya itu memandang ke kanan kiri, mencari-cari Mana bocah gila itu? Dia selalu mengikuti dan mengganggu aku Siapakah yang Subo cari Tambolon bertanya? Siapa lagi kalau bukan si Tianho Atsu? Aku tahu betul bahwa tadi dia datang dan kau kira siapa yang menimbulkan kebakaran kalau bukan dia? Sayang aku tadi sedang melamun, kalau tidak sudah ku tangkap dia Tambolon terkejut mendengar nama si Tianho Atsu itu Dia belum pernah bertemu dengan kakek itu, akan tetapi dia tahu bahwa si Tianho Atsu adalah bekas suami gurunya ini Menurut cerita yang pernah didengarnya, gurunya itu dahulu mempunyai seorang suami, seorang bangsa Han yang di waktu mudanya merantau ke India dan berguru kepada ayah nenek itu untuk belajar ilmu sihir Nenek itu pun masih muda dan mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menjadi suami istri Akan tetapi makin tua makin tidak cocoklah mereka dan seringkali mereka bercekcok sampai bertanding ilmu Dalam hal ilmu silat, si suami lebih pandai, akan tetapi menghadapi ilmu sihir istrinya yang lebih lihai daripadanya Si Tianho Atsu, ahli sihir dari dunia barat, ini merasa tobat sehingga akhirnya dia meninggalkan istrinya, kembali ke pedalaman Nenek itu sendiri setelah amat terkenal dan disebut Durganini, seolah-olah dia adalah titisan atau penjelmaan Dewi Durga, istri dari Mahadewa yang menjadi kepala dari bangsa iblis Tambolon berguru kepada Durganini setelah nenek itu berpisah dari suaminya Tambolon teringat akan kakek rambut putih yang dilihatnya muncul tiba-tiba di waktu keadaan kacau balau tadi Ah, kakek rambut putih itu kah si Tianho Atsu? Kalau dia muncul lagi, cepat beritahu agar dapat kucung keram tengkutnya nenek itu berkata sambil berjalan ke kamarnya dan meneriaki pelayan agar datang membawa air, memandikannya dan mengganti pakaiannya Pesta itu tetap dilanjutkan juga pada malam harinya Para tamu dijamu lagi di ruangan belakang, tidak kalah meriahnya dengan sebelum terjadi keributan, dan kini pengantin wanita telah digantikan tempatnya oleh siangin Darah remaja ini tidak berdaya karena ditotok dan dipaksa duduk bersanding dengan tambolon di dalam ruangan itu Pesta berlangsung dengan penuh kegembiraan dan gila-gilaan Terima kasih telah menonton!